selamat menikmati saat segel baja hitam seukuran telapak tangan tiba-tiba melayang di atas telapak tangan Feng Chang dan ini adalah segel raungan langit naga hitam yang telah diperoleh Feng Chang di rumah lelang kotawan siang yang pada akhirnya dia pun mengeluarkan senjata ini untuk melawan Lindong di kejauhan ekspresi dari kelompok Mulin terlihat sangat serius karena mereka merasa meskipun pertempuran sebelumnya terjebak dalam jalan buntu tidak ada satu pun dari mereka yang berani menarik kesimpulan terlalu dini semua orang tahu bahwa pertempuran pada saat ini belum berakhir sampai Feng Chang menggunakan harta karun jiwa surgawinya namun ketika kelompok Mulin itu melihat bahwa sekarang Feng Chang telah mengeluarkan harta karun jiwa surgawi perasaan mereka berubah menjadi sangat rumit meskipun Lindong hanya berada di tahap Nirwana ketiga namun dirinya mampu memaksa Feng Chang yang seorang puncak Nirwana keempat sampai harus mengeluarkan harta karun jiwa surgawi itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa yang bahkan Mulin sendiri kemungkinan tidak akan bisa mencapai prestasi seperti yang dilakukan oleh Lindong sambil tertawa getir Mulin pun pada saat ini mengatakan trio Lindong orang ini sebenarnya juga memiliki kualifikasi untuk memiliki segel di ruana surga heh kelompok itu benar-benar menyembunyikan kekuatan mereka meskipun selama ini Mulin tidak pernah memandang rendah kelompok Lindong tapi sekarang dia tidak punya pilihan lain selain mengakui bahwa sebelumnya Mulin pernah meremehkan Lindong Muhan Yue yang berada di samping Mulin sekarang ekspresinya juga terlihat rumit yang kemudian Muhan Yue pun mengatakan jika mereka bisa mengalahkan kekaisaran awan angin kemungkinan besar mereka akan mengejutkan seluruh suna inti dari medan perang kuno karena untuk mengalahkan kerajaan super dengan super daya kerajaan peringkat rendah ini adalah peristiwa langka yang hanya terjadi seratus tahun sekali dan peristiwa seperti itu sekarang kita benar-benar menyaksikannya di depan mata kita dan aku juga tahu meskipun kekaisaran awan angin tidak dianggap sebagai elit di antara kerajaan super namun mereka bukan orang-orang yang penurut jika Lindong bisa mengalahkan mereka dan memberikan kejutan di seluruh medan perang kuno itu bukan hal yang aneh sama sekali kali ini Mulin mengangkat kepalanya dia pun kemudian melihat Lindong yang sambil mengatakan tentu saja tapi itu masih tergantung pada apakah Lindong bisa menahan Feng Chang berikutnya karena kekuatan harta karu jiwa surgawi tidak bisa diremehkan di udara pada saat ini cahaya hitam perlahan menyebar yang hal itu membuat langit yang berwarna merah gelap pada saat ini warnanya menjadi semakin gelap seperti malam karena sesungguhnya kekuatan yang dikeluarkan oleh harta karu jiwa surgawi ini benar-benar sangat menakutkan dan orang-orang tidak bisa membayangkan pemandangan seperti apa yang akan segera dikeluarkan oleh kekuatan harta karun jiwa surgawi di sisi lain ekspresi dari wajah Lino sendiri sekarang berubah menjadi lebih serius karena dirinya bisa merasakan sensasi yang sangat berbahaya dari harta karun jiwa surgawi yang dikeluarkan oleh Feng Chang sejujurnya harta karun jiwa surgawi yang bernilai puluhan juta pil nirwana itu kekuatannya sendiri memungkinkan penggunanya untuk bisa menantang orang dengan level diatasnya dan dikarenakan kekuatan Feng Chang sudah berada diatas Lindong dengan tambahan harta karun jiwa surgawi itu orang-orang hanya bisa membayangkan situasi berbahaya apa yang akan segera dialami oleh Lindong Feng Chang sendiri yang sekarang raut wajahnya sudah menjadi sangat muram dia pun menatap Lindong dengan tatapan yang sangat mengerikan karena dari tatapan itu sendiri mengandung niat membunuh yang sangat dalam yang kemudian Feng Chang pun mengatakan Lindong, awalnya aku tidak berencana untuk menggunakan harta karun jiwa surgawi ini namun kamu benar-benar melebihi harapanku anggap saja ini sebagai berkah karena kamu bisa mati di hadapan harta karun jiwa surgawiku setelah mengatakan hal itu tubuh Feng Chang tiba-tiba melangkah maju dan jelas dia tidak ingin memberikan kesempatan dan juga ampunan pada Lindong saat dia mengepalkan tinjunya kekuatan Yuan yang sangat besar kali ini keluar dari dalam tubuh Feng Chang yang kemudian mengaliri segel baja hitam yang ada di telapak tangannya suara dengungan yang keras pun tiba-tiba terdengar dan hal itu keluar dari segel baja hitam tidak lama kemudian naga hitam yang terukir di dalam segel itu pada awalnya memiliki mata yang tertutup namun ketika dialiri energi Yuan oleh Feng Chang sekarang matanya telah terbuka begitu naga hitam di dalam segel membuka matanya gelombang kejut yang sangat mengejutkan kini segera terpancar yang kemudian samar-samar telah membentuk awan badai di langit ekspresi dari wajah Feng Chang sendiri sudah berubah menjadi sangat sinis dia menatap lindung dengan mata yang dingin kemudian mengatakan raungan naga hitam setelah mengatakan hal itu Feng Chang segera membentuk segel di tangannya dan tiba-tiba saja mulut naga hitam kali ini terbuka detik berikutnya raungan naga yang sangat kuat dan kuno yang sepertinya turun dari sembilan langit kali ini telah meletus gelombang suara hitam bercampur dengan gelombang kejut penghancur pada saat ini segera tersabuk keluar dari dalam mulut naga itu saat gelombang suara itu menyapu hutan yang ada di bawahnya pada saat ini benar-benar hancur berantakan yang bahkan pohon-pohon besar telah berubah menjadi debu dan pada akhirnya hutan di tempat pertaruhan antara Lindong dan Feng Chang kali ini benar-benar telah diratakan orang-orang yang melihat hal itu mereka sangat ketakutan dengan kekuatan besar dari harta karun jiwa surgawi tatapan mata dari Lindong sendiri sudah berubah menjadi sangat serius pada saat gelombang suara hitam itu segera menyerbu ke arahnya dan kini dengan cepat Lindong pun melangkah mundur namun segel di tangannya segera kembali mengendalikan tangan pemenjara surgawi yang hal itu akan berhadapan dengan gelombang suara hitam yang dikeluarkan oleh harta karun jiwa surgawi milik Feng Chang ketika melihat Lindong akan menahan serangannya menggunakan tangan pemenjara surgawi Feng Chang pun kali ini mengatakan Lindong kamu benar-benar telah melebih-lebihkan dirimu sendiri meskipun sini belah diri jiwamu itu kuat namun serangan saat ini yang berasal dari harta karun jiwa surgawi ku didukung oleh kekuatan puncak herwana keempat bagaimana bisa kamu akan menghentikan seranganku cibiran dari Feng Chang itu bukan tanpa alasan dan benar saja begitu tangan pemenjara surgawi pada saat ini melakukan kontak dengan gelombang suara hitam tangan itu pun bergetar dengan hebat dan sesaat kemudian gelombang suara hitam dari harta karun jiwa surgawi telah membelah tangan pemenjara surgawi milik Lindong ketika melihat tangan pemenjara surgawinya telah dihancurkan dengan sangat mudah pupil mata dari Lindong tiba-tiba mengecil karena baru kali ini dia melihat bahwa tangan pemenjara surgawi bisa dihancurkan dengan sangat mudah seperti itu yang kemudian Lindong berkata dalam hati ternyata harta karun jiwa surgawi benar-benar sangat kuat dan menakutkan dan pada saat yang sama gelombang suara hitam yang dikeluarkan dari harta karun jiwa surgawi itu masih terus mendekat ke arah Lindong dan Lindong yang melihat gelombang suara itu dia seperti melihat sabit malaikat maut yang benar-benar tidak bisa dibendung melihat Lindong ketakutan pada saat ini Feng Chang pun tidak bisa menahan tawanya dan dia tertawa dengan sangat keras yang kemudian Feng Chang mengatakan Lindong biarkan aku melihat apalagi yang bisa kamu lakukan menghadapi serangan yang sangat berbahaya seperti itu Lindong pun diam-diam menarik nafas dalam-dalam yang kemudian dengan santai Lindong membentuk segel di tangannya tidak lama setelah itu sebuah energi yuan yang sangat besar segera terpancar dari tubuh Lindong yang pada saat ini energi yuan itu berubah menjadi cahaya hijau yang segera merebes keluar dari dalam tubuh Lindong Feng Chang yang melihat Lindong berusaha dengan keras dia pun tertawa dan mengatakan Lindong tidak peduli bagaimana kamu berjuang saat ini tapi perjuanganmu akan sia-sia saja setelah mengatakan hal itu Feng Chang pun kembali mengepalkan tinjunya dan kecepatan dari gelombang suara hitam itu semakin meningkat dan melesat cepat menuju Lindong saat gelombang suara hitam benar-benar sudah mendekati Lindong saat ini mata dari Lindong sendiri tiba-tiba berubah menjadi sangat tajam dan cahaya hijau segera meledak dari dalam tubuhnya hal itu dibarengi dengan ucapan dari Lindong transformasi tubuh naga hijau aktifkan perisai naga setelah Lindong mengatakan hal itu kali ini cahaya hijau segera membentuk perisai yang lebarnya kira-kira setengah meter dan ada simbol naga hijau yang samar-samar mengambang di atasnya ketika Feng Chang melihat hal itu dia pun mengatakan gelombang suara ini bahkan dapat mengiris tubuh emas Nirwana dari seorang Nirwana keempat namun kamu benar-benar berani akan melawannya secara langsung Lindong kamu pasti cari mati hari ini dan akhirnya tang rata-rata-rata-rata gelombang suara hitam itu benar-benar berbenturan dengan perisai naga hijau milik Lindong setelah beberapa saat melihat benturan itu kini Feng Chang terlihat sangat terkejut karena ternyata gelombang suara hitamnya tidak mampu membelah perisai naga hijau yang telah diciptakan oleh Lindong ekspresi suram segera muncul di wajah Feng Chang dan kemudian dia berkata dalam hati bagaimana mungkin ini terjadi bahkan kelompok dari Mulin sendiri yang diam-diam mengamati pertarungan ini juga terlihat sangat kaget dan mereka semua kini mengatakan aku bisa merasakan betapan menakutkannya gelombang suara hitam yang diciptakan oleh Feng Chang namun aku tidak pernah membayangkan bahwa Lindong ternyata benar-benar mampu menahannya saat gelombang suara hitam berbenturan dengan perisai naga hijau milik Lindong hal itu menimbulkan percikan api yang kemudian meledak sementara tubuh Lindong sendiri kali ini secara paksa didorong mundur ke belakang namun karena dia memiliki perisai naga hijau gelombang suara yang telah dikeluarkan oleh Feng Chang tidak mampu menyebabkan kerusakan fatal pada tubuh Lindong setelah melepaskan kekuatan penghancurnya gelombang suara hitam yang tampaknya bisa memenuhi langit kali ini secara bertahap mulai memudar yang kemudian benar-benar menghilang di depan perisai naga hijau milik Lindong setelah gelombang suara hitam itu menghilang perisai naga hijau dari Lindong juga segera menghilang dan kini terlihatlah kembali sosok dari Lindong namun pada saat ini terdapat garis merah berdarah yang muncul dari lengan Lindong dan itu adalah darah segar yang segera mengalir dari lengannya pemandangan ini cukup mengkhawatirkan bagi banyak orang yang melihat kondisi dari Lindong karena terbukti meskipun seni transformasi naga hijau mampu membuat Lindong untuk memblokir serangan kuat yang bahkan bisa membunuh seorang nirwana keempat tapi Lindong sendiri pada saat ini masih harus membayar sebuah harga tertentu Lindong kemudian mengayunkan lengannya yang sudah berdarah yang kemudian dia mengatakan harta karun jiwa surgawi benar-benar merepotkan setelah mengatakan hal itu hawa dingin yang tidak berujung kali ini terlihat dari dalam mata Lindong melihat bahwa Lindong pada saat ini sudah terluka Feng Chang pun tertawa jahat yang kemudian dia mengatakan Lindong kamu jangan terlalu senang dulu karena diriku akan secara perlahan membiarkanmu merasakan kekuatan harta karun jiwa surgawi ini sebelumnya aku telah mengatakan padamu bahwa aku akan membuatmu menderita sampai kamu memohon kematianmu sendiri karena itu aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah setelah mengatakan hal itu Feng Chang pun kembali mengalirkan energi yuan di dalam tubuhnya pada segel bajah hitam yang ada di telapak tangannya dan tiba-tiba saja tubuh naga kecil pada saat ini mulai bergerak bahkan sisik hitam di tubuhnya juga terlihat menjadi semakin jelas yang kemudian Feng Chang pun berkata segel raungan langit naga hitam aku memanggil jiwa naga hitam dan dalam sekejap saja gelombang cahaya hitam segera meledak dari dalam segel bajah hitam itu di tengah-tengah cahaya hitam yang telah muncul kali ini seekor naga hitam telah terbang keluar dan tubuhnya yang mini segera membengkak dengan kecepatan yang sangat menakutkan yang kemudian naga hitam itu kini meraung ke langit orang-orang yang mendengar raungan dari naga hitam itu mereka merasakan bahwa ini adalah otoritas dari naga sejati yang bahkan raungan dari naga hitam menyebabkan kekuatan jiwa dari banyak orang di tempat ini menjadi bergetar pada saat naga hitam itu telah terbang ke langit segera saat ini awan badai pun mulai berkumpul dan pemandangan ini adalah sesuatu yang benar-benar menggetarkan dunia karena sekarang kekuatan sesungguhnya dari harta karun jiwa surgawi akan segera dikeluarkan karena jiwa dari naga hitam sebenarnya telah benar-benar dipanggil lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya apakah Lindong mampu menghadapi jiwa dari naga hitam itu jika kalian penasarin tunggu aja jawabannya di next video kaburasa selamat menikmati